Mungkin untuk para generasi Z dan generasi milenial Mungkin belum mengenal bahwasannya ternyata Bang Harry Kiswanto ini pernah menjadi pemain timnas era 80 ke 90an Ya, itu menarik Umur coach waktu itu berapa? Masih keluar dari sekolah itu 1920 lah Saya bubarin ini klub katanya Oh dia sampai bilang gitu? Iya, saya bubarin Biar si Harry itu ngerti Saya masih menyukain dia Dan saya memang waktu di Kramuida Pertama di paradetik saya mau main di Inggris Dan disitu saya putuskan untuk gantung sepatu Di tahun 96? Iya Saya pengen tahu profil Bang Harry Kiswanto ini Karena memang mungkin untuk para generasi Z dan generasi milenial Mungkin belum mengenal bahwasannya ternyata Bang Harry Kiswanto ini pernah menjadi pemain timnas era 80 ke 90an Kemudian juga membela klub Medan kalau nggak salah coach ya? Iya Medan Pardetik Iya Kemudian terakhir di? Terakhir saya main di Bandung Raya Di Bandung Raya Oke, di Bandung Raya berapa tahun itu kemarin akhirnya? Dua tahun ya Dua tahun ya, oke Kemudian apa yang membuat coach memutuskan untuk memulai karir sepak bola di Persib Bandung pada tahun 1976? Apa dari dulu Persib sudah menjadi tim idola saat itu atau seperti apa coach? Iya dulu ada apa saya dari kampung dulu ya Ciamis itu memang ada apa semacam scouting ya untuk pemain-pemain muda ya dari kampung untuk cabar Bonden waktu itu Persib Nah saya terpilih berdua itu dari Ciamis langsung ke Bandung Saya, tapi masih sekolah saya Oh waktu itu masih sekolah berarti? LAS 3 SMA? SMA, ya SLTA ya SLTA ya Betul-betul Saya masih sekolah, saya ikut seleksi di sana, terpilih juga Saya sebenarnya ikut di Salatiga sama di Semanto Cuma karena ujian, saya mundur Oke Ya saya terpilih ke sana, dari Bandung itu ada tiga kalau salah ya yang termasuk saya Saya absen, saya memilih harus punya izah sah dulu Ya main bola gampang saya pikir lah gitu Waktu itu Saya nggak pergi Nah tapi setelah lulus saya mulai masuk tim juniornya Persib Oh junior Persib Dulu nggak ada, nggak ada U Liga Elite Pro itu nggak ada ya dulu ya? Iya, nggak ada Elite Pro, U16, U17, U19, U21, U23, nggak, nggak ada Cuma junior aja Jadi junior? Iya, junior, senior Oke Dulu ada kejuaraan PSG junior Ada kejuaraan PSG senior Nah disitu saya masih masuk Persib junior Tapi tidak lama, 4 bulan mungkin saya langsung masih junior itu ditarik ke senior Oke Mungkin ada tim pelatih, lihat mungkin bakat gitu ya? Bakat, ya mungkin saya langsung Saya pertama minder, ya minder, jadi karena disitu ada mantan-mantan timnas juga Ada Max Tim Misela, ada Riznandar, ada Deddy Stendy Ya itu mantan-mantan timnas jamannya Iswadi gitu, barengan Iswadi Malah pemain terbaiknya Bang Riznandar gitu, pemain terbaik Indonesia waktu itu Di klub-klub saya unik di Bandung Waduh, jadi saya agak memang, tapi saya dapat apa Semangat gitu? Iya, dapat pendorongan ya, Moril Jadi gak usah apa, coek aja lah istilah sekarang Gak usah ini, ya saya dari kampung saya coek aja Terus masuk Nah kita dapat juara di Sulawesi, Surya Cup Yusuf Cup, terus di Surabaya, Surya Cup Terakhir Siliwangi Cup Nah itu mulai ada tim pemantau yang dari Galatama, Medan Oke Saya terpilih langsung ke Medan Nah karena, apa ya, regulasi Persib dan Medan ini berbeda Dulu, kalau pada deteksi tuh, udah semiprop, Galatama Kalau Persib tuh kan amatir Oh Persib dulu masih amatir? Amatir, ya amatir Oke, oke, oke Ya jaman kita ini 77-79 saya, amatir Nah lahirlah Galatama Nah saya disitu, ya tadi itu, totalitas itu saya Saya pilih, saya Di Persib, saya dikasih pekerjaan Oh iya? Iya, di bank, di BRI Semua pemain tuh dikasih kerja Zaman itu ya? Iya, jaman Robi, jaman adik Itu adik saya, jadi Saya juga kerja Tapi saya pilih keluar, dan saya total Karena saya satu, cita-cita Saya lihat, aduh kapan main di Senayan nih Iya, betul Saya kapan main sama Bang Roni nih Oke, oke Sama Bang Is Saya junior masih Persib aja, langsung bisa ke senior saya Nah saya tanggung nih Palang tanggung, ngapain sih saya Saya bisa bersaing sama yang lain Akhirnya ngambil kesempatan ya Paredeteks itu Iya, begitu di Paredeteks ya Karena apa, jam terbang mainnya banyak Akhirnya saya terpantau Masuklah jajaran PSSI Dan disitu ada Mas Residianto Yuswadi, tadi ada Bang Sobyan Ada Anjas Top-top lah semua waktu itu Itu pemain bintangnya Jadi, Alhamdulillah lah Akhirnya kesampaian juga main di Dan disitu saya berjuang terus Oke Sampai terus masuk di Inti Nah itu Perjalanan saya Dari 80 Itu sampai Ikut PSSI yang senior-senior itu Nah begitu juga di Persib saya Karena di Persib itu dulu Pelatih-pelatih kita itu Terkenal waktu jaman Ramang Oke Itu Ramang itu ada Wowo, ada Ot Apa Wowo, Omo Patah Hidayat Itu ada Kakaknya Max Timisela Itu semua Mantan-mantan Timnas Oke Nah itu saya banyak Bergurua Atau dididik Dibina oleh Mereka Tentu ini Apa Saya sangat Bangga Dan saya Sangat menghormati Karena Jasad beliau-beliau ini Saya bisa Yakin dengan Sikap saya ini Yang pilihan saya ini Kemudian tahun 83 Dari Paredetek Sekarang di tahun 1979 Sampai 83 Anda pindah ke Yanita Utama Bogor Apa yang melandasi Anda Pindah ke sana Padahal di Paredetek Pada saat itu Jam terbang Anda Cukup banyak Kemudian Anda juga Terpantau Timnas juga dari situ Kemudian pindah ke Bogor Kenapa itu? Ya itu menarik Betul Jadi Saya kan Sudah dari 79 Sebelum di Paredetek Sampai 83 Itu Saya ingin pertama Suasana Suasana Terus Keduanya Orang tua saya Saya juga sudah pada Sepuh Saya ingin Lebih mendekat lagi Dan saya Di sana sudah Empat kali Perpanjangan Di Paredetek Tahun pertama 79 80 Jadi saya Umur coach Waktu itu berapa? Masih Keluar dari Sekolah itu 1920 lah 1920 tahun Berarti kemedan Umur 20 tahun Ya Karena saya Belum nikah juga Jadi di sana Malah saya Disuruh Pak ketua Cari jodoh Di sini aja Di Medan Waduh Enak Medan Maaf aja Maaf ini ya Sedikit ya Jadi Supaya mungkin Saya Saking Senangnya Supaya saya Tetap jadi di sana Tapi gak Gak dapat Tapi saya Karena saya Gak saya sudah Di sini Jadi Saya ingin Mendekat ke Orang tua Orang tua Pak ketua Saya bilang begitu Tapi saya Gak dikasih Digantung saya Waktu itu? Iya Gak boleh surat keluar 7 bulan Saya digantung Jadi saya Iya itu ceritanya Jadi saya Tapi gak sampai 7 bulan Ada yang Federasi Kayak Mas Dulu Anaknya Pak Harto Mas Sigit Mas Sigit Terus ada Pak Dali Tahir Pak No Bonur Itu kesana Ke Medan Minta saya Supaya Main di Tempat lain Gak dikasih Saya bubarin ini Klub katanya Oh dia sampai bilang gitu? Iya Saya bubarin Biar si Heri itu Apa Ngerti Saya masih Menyukain dia Tapi kan Di suratnya Di kontrak tuh Ada Kalau Gak ada NBNB apa gitu Saya udah Empat kali perpanjangan Jadi berhak untuk Keluar Nyari klub Apa Tantangan barulah Jadi gak ada masalah Cuma beliau memang Saya juga Akuin Besar disana Jadi juga Karakter Medan Main Rap-rap juga disana Saya dapat Jadi Mungkin beliau Saking Sukanya Sampai Mutus Anaknya ke Bandung Jadi balik Saya Maaf aja Saya kalau Kalau begini aja Enggak Saya mau balik kerja aja Iya Saya Enggak apa-apa Saya balik kerja Karena pimpinan Apa Open lagi ke saya Begitu Jadi Setelah Dapat surat keluar Mas Kadir itu Yang Abdul Kadir Pelatih saya Karena Beliau Kesayangan Apa Pak Ketua Jadi Oh Kalau sama kamu Boleh Tapi sama kamu terus ya Ikut kemana-mana Oh gitu ya Iya Saya ditelepon Hari ikut Ya Akhirnya saya sama Um Kadir Mas Kadir ikut Dan Alhamdulillah Disitu ada dua gelar Di Yanita Dua gelar Apa Juara dua kali Di Galatama juga Iya Galatama Oh gitu ya Ya dua kali juara Waktu anda keluar dari Pardedeteks itu Galatama Sempat dapat Atau Di Pardedetek dapat Dapat ya Waktu di Surabaya itu ada gelar Apa Berapa gelar itu disana Di Medan ada Saya lupa lagi Tapi yang terakhir itu Paling ingat itu Waktu Apa Ulang tahun Surabaya Oke Lawannya PSSI Kan PSSI ikut Iya Jadi satu Wilayah sana Kita kalahin PSSI Nah itu Kita dapat gelar Oke Ada pemain Sudah mulai Diberlakukan Pemain asing itu dua Pakai itu Iya dulu Regulasinya itu dua Dulu di Yanita Utama Sama siapa pemain Pemain asingnya Kita Yanita Utama Pak Pitoyo Haryanto Itu malah gak Pakai pemain asing Lokal semua Juara Lokal semua berarti ya Iya Oke 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 Jadi itu memang Sepak bola ya Jadi Empat tahun berturut-turut Di Di Galatama Di Yanita Kemudian juga Pindah ke Terus pindah ke Keramayuda Keramayuda nih timnya mana Palembang dulu Oh sebelum Sriwijaya Iya sebelum Pupuk Suriwijaya PS Palembang PS Palembang Saya sudah disana Pindah itu dari Bubar Karena Bubar Kita Semua Satu tim itu Dibawa oleh Mas Kadir Abdel Kadir Ada pengusaha Namanya Pasar Nubi Syahid Palembang Itu yang punya Mitsubishi KTB Oke 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 Kita sponsor itu Mitsubishi Pindah semua disana Karena kata Kata Federasi juga Dir katanya Saya ingat Almarhum Bicara sama saya Itu pemain Bagus Jangan Berantakan ya Satu tim aja Nah ditampung sama Pak Sarno Bishaid Apa nama tim waktu itu? Keramayuda 3 berlihat Oh Keramayuda 3 berlihat Iya Oke oke Kita Kita sabat Piala Liga Tiga kali berturut-turut Home base nya dimana kemarin? Di Palembang juga Di Kenten Bumi Sriwijaya bukan? Di Kenten ya Oh nama ininya Lapangannya Tempatnya Tempatnya ya Kenten Main ininya Home base nya Dulu kan belum ada tuh Di Patra itu Oh Patra Mandiri Pelaju ya Iya pelaju Oke 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 Kita Sabat Tiga tahun tuh Berturut-turut Terus Juara Liga nya Dua kali berturut-turut Keramayuda itu Kita ya mewakiliin Antar klub Asia Keramayuda itu Ya Mewakiliin nanti Di babak penyesihan Di Di Malaysia Terus ke Hongkong Kita juara terus Sama Bangkok Bank Thailand Itu berarti kalau sekarang Kelasnya AFJ championship gitu ya Iya Oke 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 Kita Dua Masuk ke sana Korea ketemu Daiwo Al-Ahli Suriah apa Al-Ithihad apa Saya lupa lagi itu Ada Ada delapan Satu grup tuh Kita satu grup Isinya berapa Empat 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 oke Disana satu grup Empat Oke oke Saya sama Kita sama Korea keluar Oh jadi juara dan runner Iya Oke Kita runner Disana Suriah sama Arab Saudi Yang keluar juara Kita Runner up Ketemu sama Saudi Al-Ithihad Disana Pemain Brazil nya Ada tiga Disana itu Iya Kita kan masih Belum ada Keramayuda ini semua Lokal ya Lokal Oke 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 Kita masuk aja Begitu Di semipinal tuh Cross Kita kalah satu Oke Tapi Ketemu di Urutan tiganya Tiganya sama Suriah kita Suriah oke Kita pukul Suriah Menang kita Iya menang Jadi nomor tiga Dan sampai sekarang Belum terpecahkan Tahun berapa itu 8586 Saya sampai umroh juga disana Berarti Ada ya tim kita Yang udah sampai Jauh banget Melangkai sampai Juara tiga Iya mungkin ini ya Kalau saya Belum ada Mencahain sampai sekarang Saya denger juga Dulu Era nya apa itu Pergantian pengurus Katanya Apa Catatan-catatan Di PSSI sejarah itu Hilang dibakar Katanya Jadi makanya Kok bisa dibakar Itu saya denger Katanya waktu yang Komplik itu Oh oke 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 Itu Almarhum nih Pak Ini yang Arsipnya Dibuang-buangin Berlantakan Makanya gak punya Data-data Arsip itu ya Wah sayang banget ya Saya denger Tipis jadi sekarang Mungkin ke wartawan-wartawan aja Yang masih hidup Itu pun wartawan yang memang Indek banget ya Yang memang langsung Tanya bener gitu ya Mungkin kalau ditanya ke sana Ada Tapi yang jelas Saya denger Arsip-arsip itu Makanya saya juga Gak kecewa Kok seperti Melupakan Melupakan Padahal itu Rekor loh Supaya itu kan Yang Pemain-pemain Saat ini Ataupun Masyarakat saat ini Bisa Membaca itu Bahwasannya kita Bisa sampai Jualat 3 ya Itu juga ada Di belakang saya juga Ada pemain-pemain Hebat itu Biar mereka tuh Yang Baru-baru lahirnya Biar tahu Sejarah gitu ya Supaya jangan Simpang siur Beritanya Oh itu Artinya di tahun 85 ya Ya Tahun 85 itu Tuan rumahnya siapa Waktu Di sana Di Arab Di Arab Kita Kita dulu Yang juara Korea 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 Al-Hilal Kalah ya Oh Itu Berarti juara tiganya kita Ya Padahal itu Mau ke Meksiko kita Sama-sama Tadinya Saya ketemu 85 itu Timnas Sedikit lagi Kalahnya sama Korea Korea Sembilan orang Pemain Daewoo Ketemu lagi Di sana Waktu timnas Pak Changsun kan Kaptennya Ketemu terus Sama kamu Memang sering Ketemu terus Kita sama dia Terus Bersaing kita Kita Thailand dulu Masih kita bisa hajar Saya Saya golin Di sana Di Thailand Terus disini Kita kalahin juga Jadi Thailand juga Berarti dulu kita Seraksasa itu ya Bukan raksasa Jadi Di Asia Tenggara Ini ya Kita Masih Masih punya power Jadi Sampai Saya juga Vietnam dulu Sama Pak Rahim Kelita Berapa nih Skor Terserah Kita pakai Bancakan dulu 6-0 3-0 Sampai begitu Karena kita tahu Disidang nih Disidang Empat orang nih Berapa nih Kita mau tambahin bonus Begitu dulu ya Masih ada itu Masih hidup itu beliau Oke 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 Di Semarang masih hidup Bagaimana saksinya Dan saya memang waktu di Kramuida Pertama di Pardetek Saya mau main di Inggris Betulnya Dulu itu Iya Mau dibawa Frans Valbakom Karena itu pelatih Pardetek Langganin terus punya Di Klub di Inggris Liga 2 Liga 2 Inggris Jadi kamu Oke tes Ke sana Mau dibawa sana Cuma saya gak dikasih tau Gak dikasih Memang sama Pak Ketua Nah ini Anaknya ini Almarhum kemarin Pak Johnny Pardede Johnny Pardede itu Mau ngajak saya Cuma Dilarang sama Bapak Nah itu Itu Sebetulnya Apa Informasi Yang itu ya Jadi Terakhir Saya di Kramuida Juga begitu Mau dibawa Selangor FC Dulu itu ya Iya di Malaysia Cuma Sama Pani Amat Ketat Ya itu Federasi juga Ikut campur Takut ya Karena banyak Mau diambil Ricky kan ke Jepang Ya Betul Juli Karanen Mau ke Johor Roni Saya sama Ruli Mau ke Ruli Robi Darwis Ke Kelantan Oke 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 Habis katanya Artinya dulu Sudah abroad semua ya Maksudnya udah jadi pemain Jadi kita gak Gak dijual gitu Kayak tadi sekarang Titip kesana Titip kesini Karena memang Kualitas Kualitas Begitu Jadi Saya juga Terakhir Si Arief juga Ke Brunei Diajak main di Brunei Tapi Tapi akhirnya gak Gak dikasih ini ya Soalnya takut nih Talenta Talenta emas Indonesia Bakal Kemana-mana Dan ini bahaya Ya gak tau lah Saya Pola pikirin mereka Tapi memang Kalau sekarang Lebih enak Menurut saya ya Untuk atlet Lebih Lebih Enak Kemudian Banyak Kemudahan Gini Bang Eri Anda bertahan Di Apa namanya Di Kerama Yuda Tiga Berlian itu Palembang lah Jatuhnya Selama Kurang lebih Berapa Dari 85 Sampai 91 Mampir Sekitar 6 tahun Kenapa Bisa bertahan Selama itu Di sana Apa karena MP-nya Ataukah Karena Gadis-gadis Palembangnya Atau Seperti apa Suasana tim Suasana tim Suasana tim Kepemimpinan Kepemimpinan Dari Pasar Nubi Sangat Sejuk Jadi Nyaman Untuk Para pemain Nah itu Yang bikin kita Jadi betah Main bola itu Kan harus Enjoy dulu Kalau kita Tegang terus Maaf aja Jadi saya Diajak Enjoy aja Main bola Penang aja Nggak ada Beban Di tim juga Begitu Makanya dulu Banyak Pemain kerama Yudha Mau ditarik Tarikin Oh iya Mau dipecah Jul Mau waktu Ke Gresik Jadi mau ke BPD Saya Ketunas Supaya Hancur Supaya Nggak Compact Lagi Main Jadi Akhirnya Tapi Memang ada Beberapa Yang keluar Tapi Kita Siapkan Generasi Waktu itu Generasi Yaitu Dari Ragunan Dulu Di Kelat Ragunan Oke Seperti inilah Maksud saya Pembinaan yang memang Berkesenambungan Nah kita Ada tarik 5-6 orang Dari Ragunan Untuk mengisi Pemain-pemain Tadi yang Diambil-ambilin Itu Ruli Ke Pelita Jadi Bambang juga Ke Pelita Jadi Berarti Bambang Di Kerama Yudha Di Kerama Yudha Jadi Di Yanita Juga Bambang Sama-sama Itu Sebetulnya Sama saya Tapi Pilihan Ya Silahkan Kalau saya Karena Memang Sudah Sudah Berbulat hati Saya mau ikut Terus Karena ini Enjoy Nyaman Kemudian Akhirnya Tahun 91 Pindah Ke Ashabab Salim Group Apa tuh Di tim mana Ashabab Salim Group Karena KTB nya Bubar Kan Kita Mewakilin Dibahrain Mewakilin Berikutnya Sama Champion Juga Klub Kita Sudah Juara Disini Tetap Mewakilin Keramanya Bubar Tahun Itu Begitu Saya Enggak Mengerti Apa Pimpinan Saya Dikasih Bendera Merah Putih Jadi Ini Kita Satu Minggu Lagi Berangkat Ke Bahrain Kita Nyanyikan Lagu Indonesia Raya Siap Semuanya Sehat Kita Berlatih Pas Hari Hanya Mau berangkat Dibubarin Saya juga Gak Tahu Saya Lagi Tese Di PSSI Waktu itu Dibubarin Padahal Sudah Dapat Slot Dan Berangkat Kebahrain Sudah 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 Dapat Jatah Sudah Oke Jadi Juara Indonesia Kan Mewakilin Tapi Entah Gimana Pada Saatnya Kok Dibubarin Terima Ngerti Saya Ngerti Mulai Politik 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 Jadi Ternyata Politik Sepak Bola Sudah Selama Itu Saya Menyayangkan Cuma Nggak ada Alasan Tertentu Kenapa 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 Untuk Berhenti Dan Dibubarin Saya Saya Nyeri Tahu Coba Nyeri Tahu Apa Jadi Kepimpinan Pasar Nubi Lagi Umroh Ya Saya Telepon Sama Ditelepon Kakaknya Ernie Ngomong Tapi Saya Baru Ngomong Nanya Pak Kenapa Bubar Sudah Nggak Usah Saya Fokus Umroh Sudah Saya Nggak ada Jauh Pertanyaan Saya Nggak ada Jawaban Yang 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 Tahu Yang Jelas Itu Masalah Prinsipi Sama PSSI Begitu Akhirnya Resmi Bubar Kemudian Bermain Untuk Bandung Raya Dari Dari Ashabab Itu Saya Ikut Mas Kadir Di Ashabab Berapa Tahun Tiga Tahun Memenangkan Gelar Piala Turnamen Indosmen Cup Bentul Cup Masuknya Di Amatir Itu Bukan Turnamen Antar Piala Liganya Bukan Itu Turnamen Turnamen Karena Kita Dulu Saya Masuk Kesitu Urutannya Tujuh Belas Ashabab Mau Degradasi Berapa Orang Diambil Kesana Supaya Menyelamatkan Tim itu Oke Hari pertama Kompetisi pertama Lolos Kita Gak Degradasi Masuk Kalau gak salah Di Dua Belas Selamat Dari Tujuh Belas Selamat Nah Terakhir 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 Saya Bisa Masuk Di 6 Besar Terakhir 6 Besar Nah Saya Keluar Ke Bandung Raya Akhirnya Karena Apa Saya Ke Bandung Raya Itu Dibawa oleh Pak Wakub Pak 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 Kamu Kapan Coba Ke Bandung Ini Bandung Raya Juga Lagi Posisinya 17 Juga Rankingnya Timbapan Bawah Semua Dipindah Kamu Kapan Katanya Saya Lagi Di Ya Pak Tapi Saya Mau Beresin Kontrak Dulu Karena Saya Mau Jadi Ada Masalah Nantinya Saya Nyanggupin Saya Bawa Waktu itu Perisandria Perisandria Sama Empat Mak Muanan Sama Reh Malem Karena Mau Bantu Jadi Harus Ada Naturalisasi Kalau Sendirian Ampun Pak Akat Tangan Jadi Ada Mendongkrak Kayak Gini Menaturalisasi Sunda Jadi Sunda Pride Empat Lima Orang Masuk Bandung Selamat Dan terakhir Bandung Raya Juara Jadi Kompetisi Pertamanya Saya Nyelamatin Dulu Sampai Nggak Degrasi Berikutnya Bebenah Kompetisi Selanjutnya Kita Juara Dan Disitu Saya Putuskan Untuk Gantung Sepatu Di Tahun 96 Setelah Bandung Laya Juara Sambil Kursus Licensi Ambil Licensi Karena Saya Saya Sudah Total Saya Harus Di bola Jadi Saya Nggak Mau Putus Berarti Pensiunnya Sekitar Umur 41 41 Pensiun Oke Ronaldo Masih Main Disuruh Pelatih Ini Suruh Main Enggulem Enggulem Kamu Heri Main Saya Mau Kursus Saya Sudah Jenuh Saya Kasian Sama Sugiantoro Dulu Liberonya Persebaya Sama Dari Bandung Ini Ketutup Terus Kalau Ada Saya Kapan Nggak Naik Saya Malu Saya Malu Saya Toleransi Ini Generasi Karena Ini Pemain Bagus Kalau Saya Terus Saya Juga Begitu Jadi Berhenti Sikap Saya Oke Akhirnya Mengambil Kursus Keputusan Terus